Ivan Gunawan tidak menyangkal tudingan dari Nikita Mirzani yang menyebutkan perihal kondisi rumah Bunda Korla di Jerman. Nikita Mirzani yang beberapa waktu lalu sempat membongkar berbagai aib Bunda Korla secara belak-belakan. Baru-baru ini pun Ivan seolah memperjelas dan menjawab tudingan Nikita Mirzani perihal keadaan rumah Bunda Korla di Jerman. Sebelumnya Nikita Mirzani sempat menyinggung soal Ivan Gunawan yang menolak masuk ke rumah Bunda Korla di Jerman lantaran ia merasa jijik. Omongan Nikita soal kondisi rumah Bunda Korla yang jorok dan bau tersebut memang benar adanya. Hal itu kemudian dijawab langsung oleh Ivan Gunawan saat melakukan podcast dengan Eko Patrio. Awalnya Eko menanyakan tentang Ivan yang mengunjungi rumah Bunda Korla saat ia di Jerman. Ivan kemudian menceritakan saat dirinya sempat menolak untuk diberi mie instan oleh Bunda Korla karena merasa geli ketika melihat keadaan rumahnya yang dinilai kurang bersih. Bau amis di mana-mana serta banyak daun kering yang masuk ke rumah beliau. Faktor kondisi rumahnya yang dianggap kotor dan bau amis ini membuat Ivan Gunawan akhirnya mengajak Bunda Korla untuk makan di luar rumah. Di rumah Bunda Korla ini jendelanya itu yang legendari. Masuk ya. Cuuu. Yang suka nyintip. Mana Bunda? Jendelanya waratnya. Oh iya. Hih. Bunda di mana? Ini. Oh ini jendela Bunda. Ya. Apa katanya itu yang lewat? Kasiannya itu. Anak kau. Itu anak sepeda anak kau. Mana? Mana jendela Bunda ini? Ini jendelanya. Jangan lupa subscribe ya.